Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepi banget suaranya, lapar Dapat snack gak ini kajiannya? Masya Allah, saya ulangi ya Saya selalu senang mengulang-ulang salam Karena memang kan salam itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW Kita harus menyebarkan salam dan menjawab salam itu hukumnya Wajib Dan salam itu Masya Allah banget Ketika kita mengucapkan salam Berarti kita mendoakan orang lain ya Mendoakan kesejahteraannya, keselamatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ditambahin, memakfirotuh Memohonkan ampunan untuknya Terus yang jawab salam doain balik ke kita Jadi ketika kita mengucapkan salam itu Kita saling mengirimkan doa Masya Allah ya Belum lagi kan pahalanya ya kan Assalamualaikum 10 pahala Warahmatullahi wabarakatuh 10 lagi Jadi sekali salam berapa banyak manfaat yang sudah kita dapatkan Makanya saya suka gerde-gerdan gitu Salam terus pada lemas Terus salam itu istimewa Hanya Islam yang punya sapaan Menyapa yang spesial Karena salamnya isinya doa Kalau di agama lain Kalau nyapa kan Hei gitu Hai, halo Kalau kita mau nyapa Kita tahu Wah dia muslim nih Pakai peci, pakai baju koko Pakai hijab, pakai cadar Berarti dia muslim Insya Allah ya Kita nyapanya kan spesial Assalamualaikum Ya enggak Makanya disini Saya ingin menyapa semuanya lagi Saudara-saudariku semuanya Kenapa saya bilang saudara-saudari Karena memang Islam sudah mempersaudarakan kita Meskipun kita bukan satu orang tua Maksudnya orang tua yang sama Kita bukan satu Enggak ada ikatan darah Tapi dengan Islam Allah mempersaudarakan kita Maka saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Alhamdulillahirrahmanirrabbilalamin Allah menjanjikan di Jumat sore antara asar dan maghrib Barang siapa yang berdoa Allah akan kabulkan Masya Allah ini waktu yang istimewa Belum lagi Allah kasih nikmat kita Allah mudahkan kita pada sore hari ini mendatangi majelis ilmu Dimana keberkahannya luar biasa Hari ini banyak malaikat pada saat ini sedang berdisak-disakan Di sini di antara kita semua sedang mendoakan kita semua Dari tadi majelis ini dibuka sampai nanti majelis ini ditutup Dan kalau ada malaikat katanya kalau doa dikabulin Lihat kita punya dua tiket VIP untuk doa kita terkabul hari ini Dan kita dimudahkan Allah dari berbagai macam kegiatan hari ini Yang kita punya pilihan masing-masing Bisa aja sore ini ada yang mau layih-layih di rumah Ada yang mau kumpul sama keluarganya misalnya Ada yang mau ke pasar, ada yang mau kemana Tapi kok Allah memudahkan langkah kaki kita ke sini Untuk menambah pahala, untuk mendapatkan keberkahan Untuk mendapatkan ilmu, untuk bersilah ukhwah dengan yang lain Kalau bukan tandanya Allah cinta sama kita mustahil Karena kalau Allah cinta sama hambanya Kita akan disibukkan dalam kebaikan Maka Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa Kok Allah pilih kita dari berbagai macam orang Banyaknya di temanggung ini ya Kok kita yang dimudahkan Allah datang ke majelis ilmu Kok kita yang dimudahkan sama Allah untuk menggegurkan dosa Ketika datang ke sini dan limpahan pahala Sampai didoakan malaikat Belum lagi kok dimudahkan ini di jam-jam Allah mengabulkan doa Kalau bukan tanda Allah cinta Mustahil Jadi Alhamdulillah dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita Nikmat sehat dan nikmat waktu luang Yang Allah mudahkan kepada kita sore hari ini Kita bisa insya Allah mendapatkan keberkahan Dan mudah-mudahan tanda Allah ridha memasukkan kita Kedalam surga Amin ya rabbal alamin Salawat ruta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hari Jumat sunahnya banyak salawat ya Jadi insya Allah kita itu beruntung banget Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umat yang kalau ada masalah apa-apa Tinggal melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalahnya Umat yang kalau mau masuk surga Sudah contoh aja Nabi-nya Umat yang kalau ada persoalan apapun Kalau bingung atau ada apapun Lihat aja gimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya Dalam urusan ibadah Dalam urusan rumah tangga Dalam urusan muamalah Dalam urusan segala macam Dalam urusan sakit Dalam urusan anak Dalam urusan apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia Yang kalau kita contoh Segala perbuatannya Perkataannya Bahkan diamnya Maka akan mendatangkan pahala buat kita Dan kita beruntung sekali Menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nanti orang yang pertama membuka pintu surga Sekarang ini surga masih sepi Nanti ada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang orang pertama kali membuka Apa memasuki pintu surga Dan kita adalah umatnya Maka Alhamdulillah Allah telah memilih kita Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah pernah bersyukur belum jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah pernah belum Jangan-jangan selama ini belum pernah mengangkat tangannya Ya Allah terima kasih sudah memilih saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menjadi umat yang mu'zizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa saya hafalkan Bisa saya amalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih mu'zizat apa Al Alquran Yang kalau Nabi lain dikasih mu'zizat Nabinya sudah meninggal mu'zizatnya berhenti Nabi Ibrahim dikasih mu'zizat Kalau terbakar api Tidak mempan ya kuat ya Tapi umatnya kalau dibakar api kebakar enggak bu Kebakar Nabi Musa bisa membelah lautan diketok tuh tongkatnya Kebelah lautannya Umatnya bisa enggak bu? Pak Enggak bisa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati Masya Allah Umatnya bisa enggak? Enggak bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'zizatnya Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya Obat dari sakitnya Kan Al-Quran obat juga ya Petunjuk hidupnya Segala permasalahan Sudah ada solusinya dalam Al-Quran Ada semua hal-hal yang kita butuhkan Allah jabarkan dalam Al-Quran Cuma kebanyakan kita tuh enggak sadar Kita Jangan kita Ada orang-orang yang melalaikan mu'zizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk digunakan setiap harinya dalam kehidupannya Lupa bahwa Al-Quran itu sebagai penenang hati Kalau lagi marah, lagi sedih, lagi galau, lagi bingung Al-Quran memberikan solusi Ininya tilawahnya ya Baca Al-Quran, hatam, tapi artinya Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Sudah baca selesai artinya Ada Angkat tangan boleh Satu, dua, masya Allah Alhamdulillah Ada Yang lain saya husnuzon, pinter bahasa Arab pasti ya Jadi kalau baca Al-Quran udah tahu artinya apa ya 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 enggak Saya dulu gitu juga Baca Al-Quran, baca aja Masya Allah pahalanya kan besar banget ya Satu huruf sepuluh Belum lagi menjadi syafaat buat kita dikubur gitu Cuma Bagaimana mungkin Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita Kalau kita enggak tahu apa yang kita baca Ya enggak? Bagaimana kita tahu Bahwa Allah menyemangati kita ketika dapat masalah Tenang, aku tidak akan menguji, melebihi bebanmu Kalau kita enggak baca Al-Baqarah, ayat terakhir kita enggak tahu artinya apa Kalau kata Allah tenang Minta aja petunjuk kepadaku Allah memberikan banyak petunjuk disitu Kalau lagi Kalau lagi Saya enggak punya anak nih Ada Allah enggak kasih tahu baca istighfar Ada di Al-Quran Saya lagi enggak punya uang nih Allah enggak tahu disuruh sedekat Di Al-Quran juga ada Saya lagi sakit-sakitan nih Allah juga enggak tahu ada kisah Nabi Ayub disitu Yang sakit-sakitan terus sembuh Ya kan? Karena Al-Quran itu kan sepertiganya sejarah Ada yang suka lupa hidup ini adalah sejarah yang berulang Iya enggak? Hidup ini sejarah yang berulang Dan ini lagi-lagi Makanya tadi saya tanya Sudah pernah belum? Bersyukur ya Allah Makasih ya Allah Sudah memilih saya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW Karena semua kejadian masalah-masalah Persoalan ujian itu sudah terjadi di masa lalu Semuanya sudah kejadian gitu Dan kita cuma lihat bagaimana Allah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita solusinya Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Semua permasalahan dunia itu ya sudah kejadian gitu Masalah kita sekarang itu dulu sudah ada Masalah apa? Diuji dengan Kemiskinan ada Nabi yang diuji sakit ada Nabi yang diuji dengan kekayaan juga ada Mau apa lagi? Nabi yang diuji enggak punya-punya anak Terus akhirnya punya anak Eh sudah gitu anaknya selalu disembel ya Ada ya kan? Ujiannya anak Ada yang diuji sama istrinya Ada yang diuji sama anaknya Ada juga jadi semuanya lengkap Belum lagi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama para istri-istrinya dan para sahabat-sahabatnya Apalagi perempuannya harus baca tuh tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW Karena hidup itu sejarah yang berulang Dan di Al-Quran itu ada semua Kalau kita baca dengan benar bahwa bagaimana mungkin Al-Quran itu menjadi Yudalil Mutakin Petunjuk bagi orang yang bertakwa Kalau kita enggak tahu apa yang kita baca Tapi kan saya dapat pahala bagus dapat pahala Alhamdulillah Tapi kalau mau dapat ketenangan, petunjuk, hidayah, rasa aman, rasa tenang Enggak takut menghadapi ujian hidup Enggak takut ketika diuji sakit Enggak takut ketika diuji sihir Misalnya enggak takut ketika ekonomi lagi susah Baca Qurannya Maka saya senang banget disini berada di rumah-rumah penjaga Qur'an Yang saya selalu menganggap Anak-anak menghafal Qur'an itu adalah anak-anak yang dipilih sama Allah Untuk menjaga firman Allah Berkah sekali ya mereka menghafalkan perkataan Tuhan kita Menghafalkan perkataan Rob kita yang menciptakan kita Bukan sembarang orang Makanya memang kita pun harus memotivasi diri kita untuk Kalau bisa menghafal Qur'an memang gitu Itu kan satu hal yang istimewa Makanya disini insya Allah menjadi rumah cahaya yang Masya Allah kita disini berada di tempat yang Setiap harinya penuh dengan malaikat Yang membawa keberkahan dan semoga sore hari ini Kita mendapatkan keberkahan semuanya Berkah itu apa? Berkah itu apa? Berkah itu kalau uangnya banyak Punya rumah, punya mobil, punya usaha lancar terus Rumah tangannya bahagia Itu kah berkah? Belum tentu Belum tentu Berkah itu adalah segala sesuatu hal Yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Berkah itu adalah segala sesuatu hal Yang membuat kita memudah melakukan amal soleh Membuat kita lebih dekat dengan surga Membuat kita lebih dekat dengan Allah Membuat kita mudah beribadah Namanya berkah Kalau dia hartanya banyak mungkin Rumah tangganya kayaknya adem ayem Terus dia semuanya ada Tapi dia susah sedekah Hati-hati itu bisa jadi istijroj Allah kasih kelimpahan di dunia Tapi Allah tidak kasih kenikmatan ibadah Allah persulit dia dalam ibadahnya Nah untuk bila dia hanya akan mendapat kenikmatan dunia Tapi di akhiratnya tidak dapat Padahal ya kematian datangnya sewaktu-waktu Dan Masya Allah hari ini kan Kalau lihat dari judulnya kan Transaksi yang tidak pernah merugi ya Transaksi yang tidak pernah merugi itu Transaksi yang gimana Kita Bapak-bapak ibu-ibu Pasti pengennya kalau hidup di dunia Pengennya selalu untung ya enggak Enggak mau kita rugi Kalau mau jual beli investasi Atau kita mau Melakukan transaksi perdagangan Apa kita selalu pengen untung ya enggak Dan kalau ada orang yang dia itu terkenal amanah Kaya raya Baik banget Terus jujur Terus dia Apa namanya Orang yang sangat dihormati Punya Punya kedudukan yang dimuliakan Pokoknya orangnya baik banget Dan kalau siapapun yang transaksi jual beli sama dia Siapapun yang investasi sama dia Siapapun yang mengadakan jual beli sama dia Selalu dapat untung yang besar Dan orang ini terkenal Enggak pernah mengalami kerugian Bahkan usahanya selalu sukses Sampai ada di mana-mana Dan melimpah-melimpah siapapun Orang-orang berbondong-bondong Untuk melakukan transaksi jual beli sama ini orang Kita pengen enggak transaksi sama dia Pengen ya Wah saya juga pengen Saya kalau punya uang Saya pengennya invest ke sana Saya pengennya jual beli sama dia nih Karena dia pasti akan memberikan Keuntungan yang besar buat saya Itu aja kalau hitungan dunia Kita pengennya untung ya Nah ini Allah menawarkan kepada kita Transaksi yang tidak pernah merugi Apa itu transaksi sama Allah Emangnya Allah punya apa? Allah punya semuanya Dan yang paling utama Allah punya surga Kadang-kadang kita suka Lupa bahwa kita ini setiap hari Sedang berniaga sama Allah Mengadakan jual beli sama Allah Bahkan Allah sudah bilang Allah itu membeli harta dan jiwa kita Tadi saya baca di surat At-Taubah ayat 111 Masya Allah Allah bilang sama kita Saya selalu bilang Bahkan ke anak-anak saya Hari ini Allah ngomong apa Allah ngomong apa Jadi membahasakan Al-Quran itu Perkataannya Allah Jadi Allah bilang apa? Allah bilang sama kita Dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah telah membeli Dari orang mu'min Diri dan harta mereka Dengan memberikan surga Sebagai balasan untuk mereka Jadi Masya Allah Allah itu beli Beli harta dan jiwa kita Allah beli Kita punya apa emangnya? Kita punya amal pahala Yang kita tawarkan kepada Allah Ya Allah Terima sholat saya Terima sedekah saya Terima puasa saya Terima amal sholat saya Saya menuntut ilmu di jalanmu Ya Allah Saya berjalan di jalanmu dengan harta dan jiwa saya Kita melakukan amal-amal sholat Yang nanti Allah beli Dan Allah gantikan dengan surga Kalau Allah gantikan dengan surga di akhirat Maka dengan sendirinya Kita akan mendapatkan surga di dunia Surga di dunia Bukan sekedar berlimpahnya harta kita Sesuai dijanjikannya Kalau orang bersedekah Dia akan dilipat-gandakan Sampai berapa? 700 kali lipat ya Bukan sekedar itu Ada surga dunia yang Masya Allah Menurut Imam Tukawim Surga dunia itu adalah Kenikmatan dalam beribadah Siapa di sini yang kalau sholat suka Lupa rekaat Pencuk tangan Wah khusus semua Masya Allah Luar biasa Jadi kalau sholat gak pernah lupain Saya aja sering-sering lupa rekaat Nanti lagi sholat Kayak udah ngambang Kepikirannya kemana-mana Lidahnya tuh Baca Bacaan Quran Tapi kepikirannya kemana Ini kayaknya kunci tadi disitu Ini kan punya utang Masanya belum saya tagih Ini kayaknya diingat Yang lupa-lupa jadi ingat Saya sholat pernah Jadi gak bisa menikmati Ibadah sholat kita Puasa sih puasa Tapi mikirin makanan Mikirin apa Jadi gak puasanya terkotori dengan gibah Misalnya apa Gak bisa menikmati zikir kita Saya emang istighfar Hari ini saya sholat seribu kali Masya Allah Cepet banget Gak bisa menikmati zikirnya Ketika mengucapkan Astagfirullah 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 Itu ya hambar aja Astagfirullah 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 Udah banyak Pokoknya saya hari ini 100 sudah kelar Gak bisa menikmati ibadahnya Padahal surga dunia itu adalah Ketika kita bisa menikmati ibadah Ketika kita bisa merasakan Kedekatan kepada Allah Lebih dari itu Kalau Allah ingin Kita Memasukkan diri kita Kedalam surga Maka Allah Akan menjadikan kita Mendapatkan surga dunia itu tadi Salahnya kita Kadang-kadang Menjadikan surga dunia itu Adalah hal-hal yang bisa Dilihat oleh mata Dan ada fisiknya Ya gak Wah surga dunia Tempat yang bagus Kita pasti bilang Ini surga dunia ya Tempatnya bagus ya Kalau lagi liburan kemana Misalnya Surga dunia Abis dikasih Kendaraan bagus Apa ini surga dunia banget Naik kendaraan yang Dikasih sama Allah Mungkin Jadi kayak ini surga dunia Padahal lebih dari itu Dan Allah itu punya barang dagangan Dan barang dagangan Allah itu Mahal Kata Rasulullah SAW Di hadis tirbizi Barang dagangan Allah itu Sur Surga Saya paling senang ngomong surga Kalau Allah dia bilang Barang dagangan Allah Berarti kan kita harus Membeli itu ya Pakai apa Ya pakai amal soleh kita Dengan sholat kita Sedekah kita Puasa kita Zikir kita Semua perjuangan kita Di jalan Allah Kita belinya pakai itu Allah Allah dengan sangat Dengan sangat Pemurahnya Dengan sangat Pengasihnya Dengan Maha kayanya Dengan maha memberi Rezekinya Akan membayar Semua jeripayah kita Yang kita lakukan Di jalan Allah Dengan harta dan jiwa kita Kan tadi Allah beli Kita dengan harta dan jiwa kita Harta dan jiwa Harta jelas Kita keluarkan di jalan Allah Kita sedekah Kita infak Kita zakat Dengan jiwa Gimana ketika kita Diuji dengan hal-hal yang Tidak nyaman Dengan kekurangan Dan kehilangan Seperti surat Al-Baqarah 155 Seperti kita Ketika Mendapatkan ujian-ujian Yang membuat kita sedih Kecewa Dijahatin sama orang Misalnya Itu kan Urusannya sama jiwa Ikhlas gak kita Diuji sama Allah Nerima takdir gak sama Allah Ketika kita dikasih takdir sama Allah Yang mungkin gak nyaman Buat kita Yang gak sesuai dengan hati Kita bisa gak kita Ya udahlah ya Allah Kan aku punya engkau Terserah engkau deh Mengapain aku Yang penting aku masuk surga ya Kan Allah membeli Jiwa kita Ada orang-orang yang Diambil sama Allah Baik dengan kematian Atau dengan perpisahan Bisa gak kita ridho ya Terus dengan jiwa kita Kita berjuang Dengan sholat kita Itu kan berjuangan juga Dengan jiwa Bisa gak ketika kita Sholat itu benar-benar khusus Sama Allah Sholatnya Sesuai dengan contoh Rasulullah Ketika kita datang Ke majelis taklim Bisa gak kita Meluruskan minyak Allah membeli kita Dengan jiwa dan harta Kita Dan kita menawarkan Kepada Allah Ya Allah beli aku Ya Allah beli aku Beli apa? Beli pahala aku Ya Allah beli amal solehku Karena aku pengen Ingin imin mendapatkan Engkau membelinya Dengan apa? Dengan surga Dengan surga Dan lebih dari itu Ketika kita Melakukan transaksi Kepada Allah Dengan Allah Baik itu dengan Sholat kita Puasa kita Mendatangi majelis ilmu Dengan zikir Dengan sedekah Itu kontan Allah ganti Kontan Allah kasih Kontan Allah itu tidak akan pernah Menyenyakan segala kebaikan Yang kita lakukan di jalan Allah Segala jerih payah kita Kelelahan kita Pasti Allah ganti Sekarang bapak-bapak Ibu-ibu Sadar gak Kalau di dunia ini Capek Mangat Dibikin capek Sama Allah suruh ibadah Sadar gak? Kan dan suka ada yang ngelus Ini udah capek Diuji terus Kok gak kelar-kelar Ujian saya Capek Emang kita ini Dibikin capek Sama Allah Biar kita gak betah di dunia Karena dunia ini Bukan tempat tinggal kita Tempat mening Meninggal Tempat tinggalnya di surga Jadi dibikin capek Sama Allah Karena nanti istirahatnya Disur Disurga Sekarang sadar gak Dibikin capek sama Allah Bangun tidur Ini Bangun tidur pagi Subuh-subuh Masih ngantuk Disuruh bangun Nama Allah Bangun sholat subuh Kata Allah Ya Allah masih ngantuk Bangun sholat subuh Ya dia bangun Ya Allah udah Bangun baru sebentar Mandi sarapan Mau pahala gak Kata Allah Mau aku lancarin rezekinya Gak Mau 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 dapat Kebaikan lagi gak Dari aku Sholat Duhah Ya Allah baru juga Tadi kelar sholat subuh Mau gak Ya mau Ya Allah sholat duha Baru kelar sholat duha Laya-laya sebentar Ibu-ibu masa kali Terus bapak kerja Udah azan zuhur Sholat lagi Ya Allah mau sholat gak Sholat gak Kata Allah wajib nih Ya Allah tadi kan udah duha Sholat Kata Allah duhur Mau gak Ya sholat lagi Ya gak Ngerasa gak bu Ya kan pak Baru kelar sholat Duhur Makan siang Baru kerja lagi Atau laya-laya Mungkin ibu-ibu ngurusin anaknya Apa sebentar Azan asar Suruh sholat lagi Ya Allah tadi kan udah duhur Sholat lagi Ini capek Ya Allah saya kan habis kerja Mau gak Iya mau Ya Allah disuruh capek lagi Sholat asar Habis sholat asar Baru kelar sebentar Mandi-mandi sampai rumah Ganti baju gak Eh udah azan maghrib Ya gak Sholat lagi Ya Allah sholat Mau gak Iya Allah Ya udah sholat Saya capek Saya sholat Baru bentar Ajan isa suruh sholat lagi Tidur Tidur sepertiga malam Eh mau aku kabulin gak Doa-doa kamu Ini minta aku sepertiga malam Turun di langit-langit dunia Mau gak Aku kabulin doanya Aku berikan keutama Untuk orang-orang yang sholat Tahajud Mau gak Ngantuk ya Allah Sepertiga malam Tadi kan saya capek Seharian kerja Udah ngelakuin berbagai macam Ibadah Mau gak Kata Allah Mau Sadar gak Kita dibikin capek sama Allah Disuruh berjuang Dan Allah tuh Akan membayar semua Lelah kita Kontan Segala jeripayah kita Baik itu tenaga Maupun harta Yang kita keluarkan Di jalan Allah Sekarang bayangin ya Perniagaan Transaksi yang tidak pernah Berugi kita Ketika kita Infak dan sedekah Di jalan Allah Dulu saya mikir gini Pak Ansi Saya yang kerja Saya yang cari duit Saya yang ngumpulin banyak Udah banyak sih Suruh ngasih ke orang Ya gak Ini kan duit saya Kok saya kasihin ke orang Kan kalau sedekah Pikirnya gitu kan Nah kan saya yang cari duit Saya yang ngumpulin Capek loh Banting tulang Saya capek gitu kan Saya yang ngumpulin Seribu 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 Udah banyak misalnya Empat ratus ribu Eh disuruh wakaf tadi Maksud saya kasihin orang Buat beli tanah yang tanahnya Bukan punya saya Kan kalau pikiran dunia Begitu ya Orang saya yang ngumpulin Kok dikasihin ke orang Padahal kan Ketika kita bersedekah Itu bukan itu Kita bertransaksi sama Allah Sama Allah Makanya Allah itu cinta banget Sama yang transaksi sama Allah Dengan infak dan sedekah Kenapa Kamu baik banget Kata Allah Kamu ngumpulin hartamu Kamu ngumpulin uangmu Udah banyak Kamu baik banget Gak buat kamu Kamu kasihin lagi ke orang lain Itu kan luar biasa Makanya Allah janjikan yang luar biasa Untuk orang-orang yang bertransaksi Jual beli sama Allah Dengan hartanya Pertama Allah Kalau dia sakit Allah sembuhkan Allah jaga dari Berbagai macam Bahaya Saya kasih contoh ya Dan ketika kita bersedekah Berantasi sama Allah Itu Allah akan memanjangkan umur kita Saya kasih contoh Saya sendiri Saya lagi diuji sihir Sihirnya sihir kematian Sihir makhfuh Jadi yang Kita bisa langsung meninggal Dan setiap hari Saya sedang berjuang dengan itu Dan saya yakin Allah selalu menolong Namanya hidup mati di tangan Allah Dan Kalau bukan karena Kuasa Allah Dan nyawa di tangan Allah Dan mungkin bisa jadi berkah sedekah Itu Gak mungkin saya sekarang menghidup Karena udah parah banget Saya kalau udah yang Bekas tusukan Bekas cakaran Bekas luka-luka Di tubuh ini udah biasa Dan udah berapa kali Denyut nadi hilang Dan kalau orang di sihir itu Kan harus ketemu buhulnya Buhul itu kan ikat Apa sih kayak Pengantar Sihirnya gitu Yang harus ketemu Dan itu harus dimusnahkan Setiap saya mendapatkan Petunjuk dari Allah Ya Allah tunjukkan saya buhulnya Ketika saya tidak bertransaksi Dengan Allah Dengan sedekah dulu Susah banget Dapetin buhulnya Alhamdulillah Ini udah tiga kali ketemu buhul Dan saya yakin Insya Allah Kesembuhan saya Bebas dari sihir Sebentar lagi Sedikit lagi Saya yakin tidak ada ujian Yang tidak selesai Jadi Banyak yang nanya Teh indah Gimana sih caranya Kok bisa dapat buhulnya Saya lagi diuji juga nih Sihir saya Saya disantet Nggak kelar-kelar juga nih Kok Teh ini bisa ketemu Buhul-buhulnya Apa yang dilakukan Saya Saya nggak melakukan apa-apa Saya sama melakukan Berjuang dengan Amal Soleh Dan emang Sebelum saya mencari Buhulnya Saya bertransaksi dulu Sama Allah Saya 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 nyari Saya sengaja Saya senang banget Keliling Naik motor Bawa kantong Isi sembako Nggak banyak Cuma saya niatin Sebelum saya Nyari buhul Saya harus nolong orang dulu Dan suatu hari Terakhir kemarin Saya nggak nemu orang susah Dan saya sedih banget Biasanya di jalan Saya nemu orang susah Di kampung-kampung Apa ada orang Pemulung Apa Atau pedagang-pedagang Pikul apa Itu nggak ada Tapi yang saya temukan Siapa bapak-bapak Ibu-ibu Kucing Di pinggir jalan Terus Emang saya juga Senang banget Buat Sedekah makanan Ke kucing Jadi kemanapun pergi Selalu ada makanan kucing Saya bawa Kalau ada kucing liar Selalu saya kasih makan Dan itu Saya nggak nemu orang Dan saya percaya Ya Allah Saya ini mau menari buhul Dan saya harus melakukan sesuatu Saya mau sedekah Ya Allah Biar nanti Mudah-mudahan Dengan itu Allah akan memudahkan Pencarian bulu saya Karena sebelumnya Saya melakukan itu Dan berhasil Nggak nemu orang susah Sampai saya Ya Allah Apakah ini yang namanya Saya membaca hadis Nanti akan kau temukan Kau tidak menemukan lagi Orang-orang yang bisa kau kasih sedekah Maka kalau ada peluang sedekah Bersedekah lah Karena nanti akan ada jaman Dimana kau mau sedekah Udah nggak ada lagi yang menerima Dan terus saya sempat Ya Allah Tapi bilang sama Si yang teman Si Saami Ini kok nggak ada orang ya Maksudnya nggak ada Yang misalnya kita kasih nih Ada kucing Ada kucing Di pinggir jalan Ngesot gitu Terus Saya kasih makan Kok dia nggak mau Ternyata dia Berdarah Dan ternyata Kakinya pinjang Itu saya udah paniknya Kayak lihat orang Kecelakaan gitu Dan saya langsung telpon orang rumah Bawain pet kargo nih Pokoknya Saya sibuk untuk bawa Pokoknya nih kucing harus segera Kita bawa ke dokter gitu Sampai ada bapak-bapak Akhirnya nyamperin Ibu ngapain Ini ada kucing Kasian gitu Maksudnya ini Bu mau diapain Emang Saya mau bawa ke dokter Terus dia yang ngetawain gitu Kayak nyepelein Bawa ke dokter Ini kan kucing Kucingnya kucing buduk Kucing buduk yang Itu banget Dan Iya Allah kucing Mungkin orang gak mau Saya diketawain sama bapak itu Tapi saya Kenapa saya mau Nolongin itu kucing Saya ingat hadis Yang seorang pelacur Yang dia Masuk ke dalam sumber Melihat anjing kehausan Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya Karena saya percaya Setiap musibah yang terjadi Itu kata Allah Disurut Asyur ayat 30 Adalah akibat Ulah tangan kita sendiri Adalah akibat dosa-dosa kita Dan sedekah Menggugurkan dosa Menjauhkan jari bencana Memanjangkan umur Dan saya percaya banget itu Kodarullah Allah uji gak nemu manusia Selama ini ketemu terus Alhamdulillah Menjelusuk-jelusuk Ketemu aja orang yang susah Apa Gak bisa bayar kontrak Ada aja pokoknya ketemu orang Kadang-kadang orang Lagi kelihatan mukanya susah Saya samperin Ada yang bisa saya bantu gak gitu Saking pengen Itu hari itu gak ada kucing yang ada Saya bisa diketawain sama bapak-bapak Dan saya agak keselih bapak Kok gak tawain saya sih Saya mau bawa ke dokter Kucing itu Ternyata dia ada yang nabrak Dan Kakinya patah Dan ada Kerusakan di kulitnya Kesian sekali itu kucing Parah lah lumayan parah Dan gak lama dari situ Saya bongkar lagi Saya cari Ya Allah petunjuk dimana Buhulnya Ketemu Buhulnya Alhamdulillah Dan saya selalu bilang sama orang-orang Memang kita tuh harus Bertransaksi sama Allah Keluarkan hartamu di jalan Allah Bahkan untuk menolong binatang Kamu Itu gak mahal loh Kemarin kamu kan habis Habis hampir sejuta Cuma buat ngamuin kucing Yang itu kucing liar Yang kamu gak tahu itu kucing siapa Iya Tapi Bukan jangan lihat kucingnya Lihat kepada siapa Kita melakukan kebaikan Kebaikan Kalau sama anjing aja Yang anjing itu kan najis ya Itu Yang kisahnya si peracur itu Dia sampai turun Digigit sepatunya Terus dikasih air Ngambilin air minum Dikasih ke anjingnya Lalu Allah ridu Dan Allah masukkan Dia ke dalam surga Masa Ya kita yang Alhamdulillah Kita kan Insya Allah orang-orang Baik ya Allah mudahkan dalam sholatnya Selanjutnya menutup aurat semua Insya Allah Mohon maaf Gak pelacur lah ya Masa Allah gak kasih kemudahan Masa Allah gak kasih ampun Masa Allah gak kasih jalan keluar Dan kita harus yakin dan benar Gak lama dari situ Saya dapat banyak pertolongan Untuk memudahkan proses Hilangnya Ini sihir-sihir Jadi kayak Transaksi dengan Allah Itu luar biasa Gak pernah merugi Bukan hanya mendapatkan surga Di dunianya Allah kontan Hilangkan semua kesusahan kita Yang penting kita yakin Dan emang kita tahu Ini transaksinya Ini bukan Bukan sama dianya nih Bukan sama orang yang kita bantu Atau bukan sama hewan yang kita tolong Bukan sama rumah tafis yang kita bantu Atau bukan sama anak-anak Anak-anak suriah Yang akan kita bantu Bukan Transaksinya itu langsung sama Allah Ketika kita transaksi dengan Allah Kita menolong orang lain di jalan Allah Dengan harta kita Sama saja kita menolong diri kita sendiri Jadi di masa depan Sebenarnya yang butuh sedekah itu kita Yang butuh transaksi sama Allah Itu kan kita Makanya coba deh Kalau dipikir Saya pikir Iya Pantesan Allah itu cinta banget Sama orang yang bertransaksi dengan Allah Membeli surga Membeli surganya dengan harta mereka Harta dan jiwa mereka Allah cinta banget orang yang bersedekah Karena gimana enggak Uangnya kita kumpulin Ya enggak Dikit-dikit Dikasih suami Tabung-tabung Tabung udah banyak Sedekahin Yang laki-laki Mungkin udah ngumpulin banyak Eh dikasihin ke orang Kan kalau dipikir sama jiwa Kemanusiaan kita yang Hawa nafsunya tinggi Misalnya yang kikir Yang apa Ih apaan sih orang saya udah ngumpulin Terus ada rasa takut kurang Ih orang anak saya aja susah Terus saya mau menolongin Anak-anak yang di syam Kan ada yang begitunya ya Padahal dengan kita menolong Anak-anak di syam Allah akan menolong anak kita Dengan kita menyelamatkan Bayi-bayi di suriah Yang mati kedinginan Allah akan menyelamatkan Anak-anak kita Karena sejatinya ketika Kita bertransaksi kepada Allah Sama saja kita sedang Memperbaiki hidup kita Di dunia dan Terutama di akhirat Meskipun kita kalau bisa Jangan minta balasan Transaksi yang kita lakukan Kepada dengan Allah itu Di dunia Kenapa rugi Nanti dibayar di dunia semua Di akhirat kita dapat apa Ya kan Makanya jangan nunggu-nunggu Walaupun ya ya Itu pasti Janji Allah itu pasti Cuma jangan terlalu Ngarepin juga di dunia Nanti di surga dapat apa Sedangkan dunia ini Diciptakan untuk Dihancurkan Makanya sekali-sekali Saya senang banget Ngajakin ini Jalan-jalan ke surga Jalan-jalan ke surga Dengan apa ya Baca di Quran Tentang dalil-dalil surga Di surga nanti Kita bisa berkumpul juga Dengan saudara-saudara kita Di surga kita sebaya Nggak ada yang tua muda Semuanya kita sebaya Kita kaya raya Gimana nggak kaya raya Batu batanya ini Dari emas dan pera Kerikilnya dari berlian Pelayannya aja Paling sedikit Seratus Kebayang nggak tuh Gedenya rumah kita Ya kan Surga Terus kalau mau apa-apa Langsung ada Kalau di dunia ini kan Penuh dengan tunggu Mau apa pakai proses Di surga mau minum Ceretnya datang Langsung ada Surga Dan itu yang harus Kita perjuangkan Dan kalau kita Mengejar surga Dunianya kita cukupin Sama Allah Kalau kita ngejar surga Rezekinya pasti Allah lancarkan Tapi kalau kita ngejar Rezeki di dunia Belum tentu Pahala kita dapat Karena rezeki sudah Dijamin Pahala belum Dijamin Tapi kalau kita Kejar pahalanya Masya Allah Rezekinya malah Makin lancar Masya Allah Transaksi yang Tidak pernah merugi Ya hanya dengan Allah Kalau dengan manusia Ada Kemungkinan Rugi Ada kemungkinan Ruginya Dan ini yang harus Kita perjuangkan Rela nggak memberikan Yang kita cintai Untuk di jalan Allah Tapi kan saya lagi susah Ini lagi pandemi Lagi corona Begini Susah Ekonomi saya lagi susah Saya nggak punya uang Jangan kan nolongin orang lain Jangan kan nolongin anak lain Anak saya aja susah Itu kan kata kamu Justru itu yang Allah cintai Ketika kita bertransaksi kepada Allah Melakukan jual beli Dengan Allah Dengan infak sodakwah kita Untuk menolong orang lain Yang sedang kesusahan Maka Allah akan Hilangkan kesusahan kita Kita hilangkan beban orang lain Allah akan hilangkan beban kita Ketika kita menolong orang lain Jadi Di surya itu setiap tahun Kalau musim dingin Banyak Ribuan bayi mati Dan ketika kita menyelamatkan Nyawa orang lain Seolah-olah akan selamatkan Nyawa kita Dan itu saya buktikan sekali Kalau mungkin Karena bukan berkahnya sedekah Saya sudah mati sekarang Makanya Sampai saya berjuang Untuk berangkat lagi ke surya Karena saya percaya dengan itu Allah pasti Akan dilamatkan saya Dan ketika meninggal Allah menjanjikan Barang siapa Yang bersedekah Maka akan dijauhkan Dari meninggal Dengan dalam keadaan Su'ul khotimah Meninggal dalam keadaan Buruk Naudzubillah Sedangkan kita kan Tidak tahu matinya Gimana Kita kan pengennya Matinya khusul khotimah Jadi Ini sudah dikodein Lima menit Ini sudah lebih dari Lima menit Di Jumat yang berkah ini Saya ingin mengingatkan Pada semuanya Ingat setiap hari Kita selalu bertransaksi Dengan Allah Allah membeli harta Dan jiwa kita Maka Suguhkanlah Amal-amal Solih kita Yang terbaik Kepada Allah Sehingga Allah akan Membelinya dan Membayarnya dengan surga Di akhirat Dan akan Membayarnya kontan Di dunia Dengan melapangkan Segala kesulitan kita Memberkahi rezeki kita Menghilangkan Kesusahan kita Memberikan kesehatan Kepada kita Menjauhkan kita Dari bencana Kita diwafatkan Dalam keadaan Khusnul Khotimah Allah panjangkan Umur kita Allah padamkan Siksa api kubur Dan api neraka Dengan Sedekah kita Masya Allah Mudah-mudahan Allah Menjadikan kita Orang-orang yang Mudah menolong Orang lain Mudah mengeluarkan Harta di jalan Allah Karena Ada gak disini Yang berdoa Ya Allah Mudahkan saya Dalam bersedekah Kebanyakan orang Minta rezeki-rezeki aja Tapi lupa berdoa Ya Allah Berikanlah saya Rezeki yang berkah Yang memudahkan saya Untuk sedekah Ada ya Allah Saya minta rezeki Untuk beli mobil Beli rumah Buat mencukupi Kebutuhan Apa segala macam Tapi Sedikit sekali Orang yang berdoa Ya Allah Berikanlah saya Rezeki yang berkah Yang akan memudahkan Saya untuk sedekah Dan mudah-mudahan Ini menjadi Doa penutup Sebelum Saya akhiri Di waktu Waktu makbulnya Doa ini Semoga Allah Memberikan rezeki Yang melimpah Dan berkah Untuk kita Yang menjadikan kita Orang yang mudah Bersedekah Sehingga Allah Rida memasukkan kita Kedalam jannah Yang dipanggil Dari pintu sedekah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Yang benar datangnya Dari Allah Yang salah Dari saya Dan syaitan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan untuk selanjutnya Saya kembalikan kepada Moderator Hostnya Tadi Ya Silahkan mas Abis ini ada Ustadz Umar kan ya Yang mana Ini Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum iddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh La nabiyya' wa la rasulah ba'dah Allahumma surah sudurana wa tazawwas an sayyatina Wa haplana wa haplana fahmal anbiya'i wal mursalin Wa haplana fahma s-salafu s-salih Allahumma angfa'na bima'allamtana wa alimna ma yangfa'una wa zidna ilman wa na'udhu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taza'alul hazna idha syikta sahla Rabbi sirahli sadari Wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkuhu qawli rabi zidna ilma Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Inna ka'antal alimul hakim Amma ba'd Bapak, Ibu, Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Semoga dicintailah Allah dan semoga dirizai oleh Allah SWT Yang kami hormati Ustazah Indah Dari Beserta rombongan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keistikomahan dan keberkahan Hari ini hari yang kita berbahagia Baru hari Kamis kemarin kami bicara tentang sebuah hadis Rasulullah SAW Bercerita tentang seorang yang disebut Mustajabatut Doa Yang doanya Mustajab Para santriwati hafal Yang hafal Ciri orang yang doanya mustajab Itu adalah yutilus safar Perjalanan panjang Kalau Bapak, Ibu pengen doanya Mustajab Walaupun rumahnya paraan Muter-muter Biar panjang Dan perjalanan kita tidak ada yang lebih panjang, lebih jauh melebihi beliau Sekalipun Ustazah, Bapak-Bapak mungkin batin Kenapa Seorang Ustazah disuruh tampil di sini Karena Ustazahnya tidak ada yang berani sampai di sana Bahasa kita ngisi-ngisi ini Yang putri berani, muslimah berani, ibu-ibu berani Harusnya salah satu di antara kita para Bapak ataupun mas-mas yang tampil di sini Tapi karena tidak ada yang mewakili Harus menerobos pos-pos penjagaan Bertemu dengan para pengungsi-pengungsi Untuk memberikan satu jaket, satu kue, satu roti, satu gelas aqua Yang dengan itu mereka bersyukur ternyata masih punya saudara di Indonesia Mereka tidak sendiri Dengan itu mereka itu menutup aib-aib kita sekalian Ketika akan dihisap oleh Allah Wahai muslimin Indonesia Apakah kamu peduli muslimin nun jauh di sana? Sudah ada yang mewakili ya Allah Langitim tidak? Langginiku Sudah diwakili Saya membuka DHP jarak Temanggung Gaza Lu biar tahu ukurannya 9.050 km Tadi belum disebutkan oleh Ustazah Maka saya menyebutkan Jangan lihat cuma fotonya Anak-anak disini ya banyak Anak kemah-kemahan ya banyak Yang kelaparan ya banyak Tapi itu ada di 9.050 km Jauh di sana Tempat lahirnya Alimam Musyafi'i Alimam Musyafi'i itu lahirnya di Gaza Madhabnya sampai sini Kadang kita ngotot-ngotot Antum kok ngini Emam Musyafi'i yuk Madhabnya Musyafi'i yuk Kok pakai Saidina Emam Musyafi'i yuk Lahirnya di mana? Lah ini gini ku Kalau ngerti sini ku Musyafi'i manding Lah Lain lagi ceritanya lain Lain lagi Yuti Lusafar Orang yang doanya Mustajab Itu melakukan perjalanan jauh Semakin jauh Semakin Mustajab Kemagelang dengan ke Jogja Lebih Mustajab mana? Mustajab mana Pak? Ya Jogja Kecuali Kemagelang Tapi muter-muter ke Surabaya Itu Yuti Lusafar Yang kedua As-asa Acak-acakan Nah ibu-ibu Jilbabnya lucak Coba diperiksa Bu yang paling lucak siapa? Udah tiga hari gak ganti Aghbaro berdepu Dan mengangkat Kedua tangannya ke langit Seraya mengucapkan Ya Rabbi Ya Rabbi Kalau mau ditambahkan Bi-hormati Yaumil Jum'at Demi kehormatan hari Jum'at Demi kehormatan hari Jum'at dan kemuliaannya Angkat kesulitan-kesulitan kami Lunaskan hutang-hutang kami Kabulkan hajat-hajat kami Bawa nama Jum'atnya Bawa nama Jum'atnya Kemuliaannya Selama makanannya halal Selama minumannya halal Selama dia itu Mengkonsumsi harta-harta Dari jalan yang halal Maka akan mustajabah Rasanya disitu Lebih layak beliau yang mendoakan kita Daripada saya yang mendoakan Karena safarnya lebih jauh dari beliau Lebih jauh beliau Sebenarnya begitu Maka kehadiran beliau di simpat kita ini Istimewanya karena itu Sekalipun cuma sebutan Ya Allah mudah-mudahan Yang hadir ini diberkai oleh Allah Itu sudah doa Mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT Bapak Ibu yang dirahmatullah Waktunya terbatas Sudah sore Karena memang mulainya sore Tidak perlu melihat jam Karena saya sudah melihat dari sini Banyak yang pengen Bercita-cita seperti Abdurrahman bin Auf Sehingga banyak anaknya Dikasih nama Abdurrahman Tapi jangan kaget Disebut nama Abdurrahman Jadinya anak kok ngantuan Suruh ngapal Quran Oh rapal-lapal Karena apa Abdurrahman bin Auf Itu bukan ulama Tapi pedagang Walaya pantas Dikasih mushaf dengan ayat Dengan dikasih lembaran Itu lebih fasih lembaran uang Bapak Ibu yang sudah Kado ngasih nama Abdurrahman Jangan kaget Wah ngerti yang ngono tak ganti Telat Tapi istimewanya Beliau itu mendapatkan surganya dengan hartanya Ada yang mendapatkan surganya itu dengan tahajudnya Ada yang dengan puasanya Ada yang dengan lelahnya Ada yang dengan sabarnya Ada yang dengan hartanya Kalau anaknya sudah Abdurrahman Panjin dengan namanya Abdurrahman Bercita-cita sebagai Abdurrahman Dan diberikan kemudahan mendapatkan harta Sampai kalimatnya Abdurrahman bin Auf itu Saking pintarnya nyari harta Kalau aku membuka batu Aku temukan emas di dalamnya Saking pintarnya Bapak-bapak Kalau membuka batu Membuka apa? Cacing Bekicot Kalah jengking Saking tidak pintarnya kita Lagi saya itu diabadikan Dan diceritakan ulang Tapi barangkali Ruhnya belum dapat Biar kita bisa Menjiwai dan punya ruh Tentang kenapa ditampakkan transaksi yang tidak pernah merugi Madinah hari itu Suara hirup pikuk memecah Suasana istirahat siang Tak terkecuali Ibu Nda Aisyah Terbangun dari tidur siangnya Tanya kepada pembantunya Ada apa? Kafilah Abdurrahman bin Auf datang Berisikan 700 ekor unta Beserta dagangan yang ada di atasnya Umpama tidak Laksun Itu ya tetap rame 700 motor jajar-jajar itu rame 700 truk Uya rame Tiba-tiba Ibu Nda Aisyah itu memanggil pembantunya Tolong sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf Kalau dia tidak hati-hati dengan hartanya Dia akan masuk surga dengan merangkak Pembantunya menemui Abdurrahman bin Auf Begitu disampaikan gemetar Saksikanlah 700 unta Dan dagangan yang ada di atasnya Aku sotakohkan semuanya Mana tadi yang aku mau jadi Abdurrahman bin Auf Bukan saya kok, bukan saya Tadi mungkin khilaf Ada yang mau jadi Abdurrahman bin Auf Saya mau jadi Umar bin Khotob Parah Saya mau jadi Itu saja yang sahabat Anas bin Malik Ya parah Sudah cita-citanya sudah bagus Kalau bapak ibu itu dikasih tahu informasi Ibu baru beli rumah baru ya Nggak Kalau tidak hati-hati dengan hartanya Dengan masuk surga merangkak Alhamdulillah Masuk surga Merangkak Kita harus undang tetangga-tetangga Kita tasakuran Ada informasi masuk surga Tapi merangkak Orang-orang timbang orang Memang beda gaya ya Abdurrahman bin Auf hari itu Dan Abdurrahman bin Auf hari ini Langsung itu Dia tidak ingin merangkak Sekalipun sudah dicatat Masuk surga Merangkak pun tidak mau Disempurnakan Ingin lebih cepat Kalau perlu melesat seperti kilat Itu kisah Abdurrahman bin Auf Bertransaksi dengan Allah Apakah pernah Kemudian kita dengar Setelah itu Abdurrahman bin Auf Miskin Nggak ada Kalau ada Pasti itu buku sirohnya keliru Suatu ketika Abdurrahman bin Auf Tokoh kita hari ini Itu punya cita-cita Cita-citanya Pengen miskin Jangan coba-coba Bapak ibu Bercita-cita dengan ini Pengen miskin Karena nggak usah cita-cita saja Rutenya itu Arahnya ke sana Ayo Aku pengen miskin Jangan bu Jangan Wah jahatnya dengan Sudah menampilkan Kemiskinan Lah kok data Tambah cita-cita Nanti kan malah Tambah lancar Jangan Nunggu momentum itu Terjadi pada Saat perang tabu Kaum muslimin ikut Ke Romawi Itu sudah Ninggalkan Stok untuk keluarga Ternyata pulang Lebih cepat Sisa stok Gantum Dan kurma Banyak Terus bingung ini Dikemanakan Kalau nggak di Konsumsi ini Busuk Dipandangan Orang-orang Mengkhawatirkan Dipandangan Abdurrahman bin Auf Inilah Bisnis sesungguhnya Seorang pebisnis itu Harus jeli melihat Peluang transaksi Dengan Allah Kalau disini Sepuluh kali lipat Sampai seratus kali lipat Ternyata Di Palestina Di Suria Tujuh ratus kali lipat Kalau pinter Kita nitip Nah sama dengan itu Ini peluang Akhirnya semua Kurma sahabat Yang khawatir Busuk Itu diborong Semuanya Menghabiskan Semua Harta Abdurrahman bin Auf Ya Kurma-kurma Yang sudah semibusuk Dan banyak Yang sudah busuk Dimasukkan Kedalam gudang Semua Habis sekian Banyak Baru setelah itu Bangga Sekarang terkabul Keinginan saya Untuk Jadi miskin Gara-gara Memborong Tapi ternyata Rencana Abdurrahman bin Auf Itu bukan Rencana Allah Diaman Ada wabah Penyakit kuning Dipanggillah Ahli Kesehatan Diaman Dan tabib Tabib Dan menemukan Sebuah obat Yang cocok Yaitu Korma busuk Memang jarak Banget Ceritanya Coba Dicari Disurvai Mana yang Punya Setok Korma Busuk Banyak Ya mesti Abdurrahman bin Auf Borong Saat Kota Bertonton Itu kan Kayak orang Jualan Tempe Tidak laku-laku Terus Bosok Kemudian ada Orang yang datang Nyari tempe Yang bosok Memang itu yang dicari Ini korma Ada informasi Abdurrahman bin Auf Stoknya banyak Maka Raja Yang Diaman Minta Agar Dijual Tidak bisa Saya Tidak Mau Jualan Barang Busuk Tapi ini Obat Tapi ini Busuk Ini obat Saya kasih Dua kali lipat Harga Tidak bisa Saya tidak mau jual Saya ingin menolong Kaum muslim Ini transaksi saya Dengan Allah Dua kali lipat Tiga kali lipat Empat kali lipat Sampai akhirnya Sepuluh kali lipat Ya enak Sepuluh kali lipat Ya Dikasihkan Akhirnya Mau miskin Gagal maning Gagal maning Oh Orang sodako Itu kalau mau miskin Itu Susah Karena Sudah Distempel Distempel Gagal miskin Ahli sodako Itu ada Stempelnya Gagal miskin Coba Mungkin diperiksa Oh Gagal miskin Gagal kaya Nah Pengen Aku nyumbang Pintah Pak Jadi Pengen Saya Ketewu Tapi Enak Sing Rong Wah Krong Wah Wah Ini Bab Saya Itu Pengen Transfer Tapi Kok Gagal Bia Orang Orang Yang Transpeng Aku Dikira Yang Paling Suki Orang Orang Yang Ngira Baten Wanten Kita Khawatir Kalau sodako Khawatir Kalau Nanti Miskin Di balik Di balik Di balik Nanti Kalau Kaya Gimana Biar Kita Terlatih Untuk Itu Bapak Ibu Jika Berkenan Lihatlah Surat Al-Ahzab Ayat 23 Pujian Itu Sudah Ada Sehingga Ahli sodako Tidak Usah Ditambah Pujian Sudah Dipuji Allah Minal Muminin Di antara Sekalian Orang-orang Beriman Rijalun Ada Para Gentleman Saya Membacanya Begitu Agar Ibu-ibu Tidak Protes Kenapa Harus Laki-laki Kalau Gentleman Itu Bisa Laki-laki Bisa Perempuan Ada Yang Perkasa Pemberani Pemberani Kalau Ibu-ibu Wonder Woman Wonder Woman Siapakah Mereka Sodakumah Ahadullah Mereka Itu Membenarkan Apa yang Dijanjikan Allah Allah Menjanjikan Sepuluh Kalipat Itu Benar Allah Menjanjikan Tujuh ratus Kalipat Itu Benar Saya Akan Membuktikan Senang Ada Yang Membuktikan Itu Ada Yang Karena Ingin Membuktikan Kelalahan Tubuhnya Itu Membawa Kepada Kematian Pembelaan Kepada Islam Itu Membuat Hilangnya Nyawa Resiko Membuktikan Janji Itu Ada Kalanya Adalah Mati Resiko Membuktikan Janjinya Dengan Allah Ada Kalanya Adalah Hilang Nyawanya Ada Kalanya Adalah Habis Hartanya Tapi Kalimat Terakhirnya Wama Badalu Tabdila Mereka Tidak Pernah Ingin Mengantep Pilihanya Membuktikan Atau Dalam Daftar Antrian Penantian Pernah Ngerasa Bapak Ibu Kapan Ya Mobil Saya Itu Dipakai Allah Kapan Gaji Saya Itu Mau Dipakai Allah Kapan Sertifikat Tanah Saya Itu Dibutuhkan Oleh Allah Kapan Ada Kapling Saya Itu Mau Dipakai Allah Itu Nunggu Ayah Akhiri Kalau Ini Namun Gada 1 Hektar Ini Kanggin Apa Bawatan 1 Hektar Yora Tambah 5 Hektar Jor Ewing Tolong Ewu Berubah Senang Merasa Terhormat Merasa Mulia Ketika Transaksinya Itu Dengan Allah Azza Wazallah Pemilik Langit Pemilik Bumi Pemilik Semesta Ini Kalau Kita Itu Berkesempatan Transaksi Dengan Presiden Itu Merasanya Itu Mulia Banget Pak Bupati Rauh Siapa Yang Mau Transaksi Dengan Beliau Itu Enggak Khawatir Akan Ditipu Enggak Khawatir Ini Yang Ngajak Transaksi Allah Azza Wazallah Maka Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Barangkali Tadi Ustadah Indah Dari Belum Menyampaikan Insya Allah Tanggal 27 Beliau Berangkat Ke Palestina Kita Berharap Di antara Yang Dibawa Yang Akan Dibagi Kepada Anak Anak Disana Yang Mau Makan Ternyata Enggak Ada Tangannya Yang Mau Jalan Ternyata Kakinya Cuma Satu Yang Mau Tidur Dengan Baget Yang Hangat Ternyata Kepalanya Enggak Ada Karena Keburu Kena Bom Israel Itu Ada Harta Harta Kita Yang Boten Kada Namo Gang Salatus Ewu Enggak Enggak Apa Saya Pengen Tadi Transfer 500 Ribu Tapi Kebanyakan Nol Nol Enggak Apa Kami Ikhlas Saya Pengen Transfer Satu Juta Lekok Keliru Sepuluh Juta Kami Ikhlas Kami Akan Doakan Kekeliruan Yang Berbarokah Ini Tersesat Di Jalan Kebaikan Emang Ada Aku Tadi Nggak Niat Kesini Ustaz Nggak Pengen Aku Sotak Sotak Itu Gara-gara Temen Saya Diampiri Makan Nanti Melu Napa Nanti Melu Alah Isini Apa Mangan Mangan Ternyata Dikasih Senex Dikasih Minum Sampai Disini Suruh Sotak Lah Aduh Absen Ijin Macam Saya Dicebak Dicebak Dalam Kebaikan Bapak Ibu Rencana Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ayah Harry Kota Yang Diedarkan Itu Isinya Akan Dibawa Semua Kepala Setina Insyaallah Bukan Kertas Kertas Uang Isinya Waduh Tadi Ngerti Gitu Saya Isinya Banyak Jangan Khawatir Kita Masih Disini Bolehkah Kami Nitipkan Mobil Saya Boleh Terus Nanti Nagihnya Gimana Nanti Nagih Sama Allah Ya Allah Saya Nitip Mobil Nanti Kita Ambil Di Mana Di Surga Kan Keren Ceritanya Itu Orangnya Masih Di Dunia Mobilnya Sudah Sampai Di Sana Ketika Malaikat Kamu Harus Masuk Neraka Mobil saya Neraka Mobil saya Masa Mobilnya Di Surga Orangnya Di Neraka Ini Ini Ceritanya Dari Ini Ceritanya Kok Ngeyel Saya Ngaji Kok Malaikat Ngaji Saya Pinter Ngeyel Sama Malaikat Bolehkah Saya Nitipkan Kertas Boleh Asal Tulisannya Sertifikat Nah Nanti Ustazah Indah Dari Bagaimana Itu Bawanya Kesana Tanah Itu Nggak Saya Tanyakan Beliau Lebih Ahli Dalam Urusan Begitu Tinggal Dilipat Aje Terus Dijual Terus Dibawa Kesana Boleh Nitipkan Sertifikat Boleh Sudah Saya Tak Lepas Cincin Saya Cincin Bukan Cincin Yang Disamping Buk Dilepas Buk Cincin Sop Cincin Gelang 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 Atting Ganteng 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 Ya Allah Saya Tukar Ganteng Saya Dengan Suami Ternyata Suam Penjual Ganteng 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 Dengan Sotakoh Kunci Biar Dapat Suami Ternyata Suam Ganteng Tukang Kunci Alhamdulillah Begitu Bapak Ibu Yang Diram Tallah Sudah Diedarkan Tadi Kaleng Kalau Belum Selesai Masih Ada Disini Tinggal Nanti Disampaikan Dititipkan Ayah Sampai Panitia Sampai Yang Wirawi Ditipkan Sampai Insya Allah Tidak Perlu Khawatir Bagaimana Kalau Nyusul Nanti Malam Boleh Besok Pagi Boleh Bagaimana Kalau Tahun 2002 Jangan Suat Segera Mungkin Silahkan Difikirkan Tapi Jangan Lama Lama Tidak Usah Pakai Ketetapan Menimbang Terus Melihat Terus Orasido Jangan Terlalu Banyak Keputusan Mengingat Menimbang Orasido Bapak Bapak Ibu Kita Berdoa Di Sore Hari Ini Menutup Majlis Kita Pastikan Harta Harta Kita Sudah Sampaikan Mudah Mudah 700 Kali Lipat Itu Betul Terbukti Dalam Kehidupan Kita Tapi Tapi Meng Kekai Itulah Rezeki Panjenengan Mung Pitung Atus Toi Ya Sudah Sabar Pitung Atus Tau Itu Banyak Alhamdulillah Mari Bapak Ibu Kami Diaminkan Sejenak Kita Konsentrasi Mudah-mudahan Soda Kesoda Kita Diterima Allah Menjadi Barokah Masalah Masalah Kita Diangkat Allah S.W.T Hajat Kita Dikabulkan Allah S.W.T Bismillah Ruhman Ruhim Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ibrahim Wa Ala Ibrahim Inna Khamid Majid Allah Mabarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barok Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Fil Alam Inna Khamid Majid Walhamdulillah Rabbil Alamin La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inikuntum Menazalimin La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inikuntum Menazalimin La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inikuntum Menazalimin Allah Humayar Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Kayyum Ya Will Ya Allah Berkah Hilah Harta Hartanya Ya Allah Berkah Hilah Keluarga Keluarganya Ya Allah Berkah Hilah Usaha Usahanya Ya Allah berkahilah waktu dan usianya berkahilah yang disisakan ya Allah, jadikan sebab terampuni dosa-dosa ya Allah, angkatlah masalah-masalahnya bersihkan problematika-problematikanya ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajatnya berkahilah yang disisakan ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami urusan keluarga kami urusan orang tua kami ya Allah, mudahkanlah urusan kaum muslimin mudahkan urusan saudara-saudara kami di Palestina mudahkan urusan saudara kami di Syria mudahkan urusan saudara kami di seluruh dunia ya rabbal alamin ya rabbal alamin Allahumma ya rahman ya rahim ya hayu ya qayum ya dal jalal walikram Allahumma inna sallukamin khairan mahasalam nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa na'udhubika min syarima sta'ad dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antal mustaan alaikal balak wala khawla wala kuwata ila bilah ya Allah sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh nabi kami sallallahu alaihi wa sallam ya Allah sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan itu oleh nabi kami sallallahu alaihi wa sallam engkau lah tempat kami meminta engkau lah yang menyampaikan segala urusan ya Allah ya Allah ya Allah angkatlah masalah-masalah kami ya Allah Allah ya lo yang yang ya Allah cukupkan kami dengan rizkimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram ya Allah kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang berkenan ingin melanjutkan transaksi Masih kami tunggu disini Baik dengan kota infak yang sudah ada Atau menemui kami di tempat belakang sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh